Kepakaran Melanda Kiosk, Agen Gas LPG dan Distributor Briket Batu Barah di Jalan Haji Maman, Pondok Kelapa, Durencawit, Jakarta Timur, Jumat Pagi. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan kebaran api menggunakan foam atau busa agar api dapat cepat dipadamkan. Petugas meminta warga yang berkerumun untuk menjauhi lokasi karena dinilai membahayakan. Kepala Seksi Operasional Damkar Jakarta Timur Gatot Sulaiman mengatakan kebakaran dipicu akibat kebocoran gas berukuran 50 kg. Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akibat kebakaran, arus lalu lintas dari arah Kalimalang menuju TPU Pondok Kelapa dialihkan sementara. Ada kebocoran gas di tabung gas 50 kg. Lalu sudah menyengar, ada satu ketik masih lampu masih menyala, si karyawan berusaha mematikan lampu. Ternyata itu merupakan pengicu dari penyalangan terledakan di gas tersebut. Jelas ini kan gas, Pak. Ini kan harus hati-hati kita. Untuk pemadaman agak kesulitan karena emang harus habis dulu baru bisa mada. Tapi dampaknya kan akan luas kalau nggak dianis. Masih.